Jadi kita akan melihat software, hardware, tools, dan lain sebagainya yang biasanya digunakan oleh animator. Jadi contoh-contohnya, contohnya ada Clipbook, kemudian Dragon Frame, Adobe Animate CC, kalau dulu namanya Adobe Flash, kemudian Krita, Harmony, T2Pine. Ini hanya sebagian, itu masih banyak juga software yang bisa kita gunakan. Di sini ada yang tipenya berbayar, contohnya misalkan Dragon Frame, Harmony, dan Animate, Adobe Animate CC. Ada yang harganya mahal, tapi ini sekali beli, ada juga yang harganya lumayan, dan kita bayar setiap bulan, kayak layanan, subscription, ada juga yang gratis. Nah itu tadi untuk software 2D. Nah ada juga software yang digunakan untuk keperluan animasi 3D, contohnya Blender. Ini yang pertama Blender, ini open source software, ya Anda bisa mengotak-otik software-nya, jadi kalau misalnya Anda mampu gitu ya, mengubahnya juga bisa. Kemudian ada Unreal Engine, ya kalau misalnya Anda menggunakan, apa, main game-game yang 3D saat ini biasanya menggunakan Unreal ini. Kemudian Maya, ya Maya itu keluaran Alphabase. Begitupun 3D Max, ya keluaran Alphabase. Nah ini yang kedua ini berbayar, Maya dan 3D Max ini berbayar. Nah tapi sebagai mahasiswa, sebetulnya Anda diberikan paket gratis gitu, untuk Maya dan Alphabase. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mendownload menggunakan email mahasiswa Anda. Kalau misalnya Anda lihat nih, misalkan di sini, Autodesk gitu, Maya, student. Nah, Anda bisa download tuh student software. License-nya lumayan 1 tahun dan itu free. Ya, Anda bisa menggunakan, apa namanya, email Anda untuk mendownload ini. Ya, saya juga pernah pakai ya, pernah download gitu. Jadi menggunakan email unfac.asset.id. Nah itu penting ya, jadi kalau misalkan Anda punya email unfac, tolong digunakan itu dengan sebaik mungkin gitu. Ya, jangan cuman diendapkan saja gitu. Anda juga bisa dapat software-software gratis lainnya. Contohnya, kalau Anda pakai Microsoft Office, nah sebetulnya Microsoft tuh memberikan gratis software mereka untuk student gitu. Ya, jadi Anda bisa coba-coba cari. Nah ini software 2 dimensi dan 3 dimensi yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, dalam kuliah ini, kita akan menggunakan software 3 dimensi Blender ini. gitu ya, jadi kita akan menggunakan Blender. Ini juga nanti jadi tugas Anda untuk minggu ini. Silakan Anda nanti install software Blender ini. Kalau saya lihat sih nggak berat ya, nggak berat kayak Android Studio gitu. Ini cukup ringan ya. Anda bisa nanti download, kemudian Anda install, ya. Anda lihat bisa digunakan apa tidak gitu di komputer Anda. Nah, kemudian hardware dan tools, ya. Biasanya ini digunakan untuk kalau kita menggambar karakter, ya. Kita bisa menggunakan lightbox, ya. Nah, biasanya ini untuk mengeplak gambar, ya. Karena kan ketika kita membuat animasi, kita membuat karakter yang sama, tapi dengan pergerakan yang berbeda gitu. Nah, kita bisa menggunakan lightbox. ya, kemudian basic desktop, ya. Kalau kita pakai PC desktop, ya. Menggunakan PC desktop. Laptop dan mouse, ya. Jelas kita membutuhkan laptop atau desktop, ya. Jadi, dan mouse. Biasanya kita menggunakan mouse juga. Tablet atau Wacom. Biasanya kita menggunakan Wacom in tools, tapi banyak, ya. Contohnya di sini di rumah saya ada X-Pen juga, X-Pen juga. Harganya juga enggak mahal juga. Lebih murah daripada kita beli Wacom in tools, ya. Kemudian kita juga membutuhkan graphic card yang bagus. Dan memory, dan atau memory. Jadi, biasanya ini digunakan, kita membutuhkan graphic card dan memory yang bagus ketika kita melakukan rendering. Nah, karena biasanya kita membuat model kita menjadi kayak hidup, gitu ya. Ini hardware dan tools, ya. Anda bisa cari tahu. Kemudian library. Jadi, nanti ketika misalnya ada membuat animasinya, kita bisa melakukan, bisa menambahkan scripting di dalamnya. Ada beberapa library yang kita bisa pakai. Contohnya, art paper, ghosting, ya, animbot. Ini digunakan untuk kalau kita menggunakan maya, gitu ya. Saya yakin untuk blender pun banyak. Itu kita bisa cari tahu. Nah, itu hardware, software, dan tools yang bisa kita gunakan untuk mendukung pembuatan produk animasi. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah belajar animasi ini, terus kemudian kita pengen berkarya di bidang animasi. Itu bisa di mana sih sebetulnya, gitu ya. Nah, paling gampang, ya, di bagian, di bidang pembuatan animasi untuk film, ya. Baik itu membuat filmnya itu sendiri, ya. Atau misalkan kita nanti membuat virtual, apa namanya, visual effects-nya. VFX-nya, gitu ya. Kemudian, Anda juga nanti bisa bekerja sebagai video game animasi, ya. Dulu waktu saya kuliah, saya pernah juga menjadi bagian dari pembuatan video games, ya. Cuman nggak jadi. Saya sebagai konsep karakternya, gitu ya. Konsep karakternya. Nah, Anda bisa bekerja sebagai, di bagian sinematiknya, yaitu untuk membuat intro, ya, cutscene, cutscene, ya. Kemudian trailer, short film, ataupun game itu sendiri. In-game cycle, jadi in-game cyclenya di dalamnya, ya. Atau motion capture, mocap, ya. Jadi, ketika Anda membuat karakter, supaya dia terlihat lebih natural, ya, kita bisa menggunakan alat yang namanya motion capture, gitu ya. Kalau Anda lihat behind the scene pembuatan film-film, atau game, itu ada, apa namanya, green screen, ya. Kemudian ada motion capture, ya. Itu yang kita bisa gunakan untuk pembuatan animasi video game, dan lain sebagainya. Kemudian, Anda juga bisa bekerja atau berkarir di motion graphics, ya. Kalau tadi motion graphics, apa namanya, animasi, yang Anda bisa berkait sebagai motion graphics animator. Dia bisa menjadi pembuat animasi untuk advertising, ya, untuk iklan. Ataupun misalkan Anda membuat film sendiri, ya. Independent film. Kemudian independent filmmaker, Anda bisa jadi YouTuber. Contohnya yang tadi, ya, clipbooks itu. Anda bikin animasi clipbooks, kemudian Anda upload di YouTube. Lumayan juga, gitu, ya, YouTubers. Kemudian crowdfunding film, untuk film-film yang biasanya pandai, ya. Anda bisa menggunakan itu. Nah, itu beberapa posisi yang bisa Anda raih ketika Anda berkarir di dunia animasi. Sampai saya ada pertanyaan? Kayaknya sih cukup, ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan tasri animator. Animation for Beginner, I could start epic guide. Kemudian the fundamentals of animation. Karangannya Wells, ya, Paul Wells. Kemudian ini, Cell B A, Andrew Cell B. Ini buku yang saya gunakan, animasi, ya. Untuk tadi, pipeline dan sebagainya, ini sebagai guideline. Kemudian ada web, ya. Ada complete digital animation course, principle, artis, dan teknik, gitu, ya. Oke. Sampai jumpa di pertanyaan. Sampai jumpa di pertanyaan. Sampai jumpa di pertanyaan.